Nama saya Miko Acintio Mukti, jadi awal mulanya itu adalah Amanda itu bertani, jadi bertani kale di daerah Sukabumi gitu. Selanjutnya, kale itu waktu di tahun itu, itu termasuk komoditi yang sangat seksi, harganya mahal sekali, apalagi yang organik. Nah, selanjutnya setelah dia bertani cukup lama, akhirnya saat panen, Amanda sendiri bingung, ini pasarnya mau menembus pasar kemana? Dan akhirnya, dari kejadian itu, dari kisah-kisahnya itu, akhirnya Amanda terpikirkanlah membuat apps itu untuk membantu petani untuk memasarkan hasilnya. Awal-awal memang ada gejolak, mungkin co-founder-co-founder kita yang merasakan gitu, ada gejolak dengan kita penetrasi pasar dari tengkulaknya. Tapi, lama-lama kita juga akan, apa, dengan strategi kita gandeng kelompok tani dan lain-lain, itu teratasi tuh. Di awal kita membangun apps yang bernama Instant Tani, kayak gitu loh. Tetapi, di Instant Tani itu sendiri, karena memang keterbatasan digitalisasi petani itu, akhirnya kita parkir dulu nih apps Instant Tani-nya tersebut. Nah, setelah dikaji, dikaji ulang, dikaji ulang, akhirnya memang di satu titik ada ide untuk membangun, coba kita bikin platform untuk seanggaknya bisa selling the product gitu loh, selling agriculture product kayak gitu. Akhirnya, diterbentuklah sayur box gitu, yang visi-misinya adalah memotong rantai pasok. Dari petani ke end user. Dan kita, motonya itu adalah farm to table. Awal tahu kulina, dari offline and partnership. Jadi, memang kita di team sales yang offline and partnership sendiri itu, mereka nyari, memang pekerjaannya, job desknya itu memang mencari mitra-mitra strategi kayak gitu. Dan kita tahu di kawasan Sudirman Central Business District itu sendiri, ada kulinanya dan lain-lain gitu. Dan banyak juga teman-teman yang dari kantor lain itu sudah catering kulina gitu loh. Sampai kayaknya ada salah satu komponder kita waktu itu catering kulina juga. Dengan adanya kulina, kita terpasarkan dengan tepat gitu loh, melalui kulina. Dan lumayan tinggi lah untuk, apa namanya, boost order diversifikasi produk kita, sandwich salad dan lain-lain ke kulina itu sendiri. Karena memang kulina sebagai agregator, itu memang langsung pesen di sayur box kayak gitu. Jadi, terjamin lah trustednya itu fresh dan kualitasnya oke kayak gitu. Yang kedua, dari kulinanya sendiri pun juga udah terpercaya ya dengan pengalamannya catering-catering kantor. Kalau di kantor sulit banget gitu cari makanan atau kayak gimana yang waktu kemarin sebelum pandemi gitu. Kayaknya memang lebih baik catering dan lebih terjamin aja sih kualitas dan kebersihan. Kita rasa kita bisa growth bareng nih kulina dengan sayur box.